Warna hijau menjadi ciri khas dari unit ini, review unit terbaru dari Hino SG280 Euro 4, tonton terus video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di AF Channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview unit Euro 4 terbaru dari Hino SG280. Sebelum saya melanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu channel saya AF Channel 25. Untuk mengetahui video-video terbaru dari channel saya mengenai dunia otomotif seputar truck dan base. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman yang sering menjumpai unit truck ini ya, dengan warna hijau, dengan ciri khasnya, yang lalu-lalang di jalan dengan membawa trailer, nah ini adalah unit Hino SG280. Kali ini saya akan mereview unit SG280 terbaru Euro 4, jadi unit ini memang dikhususkan untuk tractor head ya, atau untuk trailer, nah ini saya akan mereview bagian dalamnya, di bagian dalamnya bisa kita lihat disini di tengah-tengah ada tuas persneleng dengan gigi percepatan, 8 gigi percepatan, dan ada speedometer ya, di sisi driver speedometer, kemudian dari bagian tengah ada radio, tacho graph, kemudian ada tuas handraim ya, yang sudah full air brake ya, nah di bagian sisi luar kita bisa lihat disini memang belum ada karuseri atau penyekat ya, antara si kabin dengan bagian belakang, karena untuk segi keamanannya memang harus ada penyekat atau karuseri untuk traktor head ini, kemudian kita bisa lihat di bagian belakang, tampilan bagian belakang, seperti ini ya, ada dudukan untuk trailernya, atau gandengannya, kemudian ini juga sudah full air brake, jadi ini unit terbaru SG280, nah bisa dilihat untuk kenalpot, mufflernya ini sudah DOC, bukan kenalpot biasa ya, nah di bagian sisi depan, memang seperti unit traktor head lainnya, atau unit ranger lainnya, ini memang yang membedakan, memang ini memang dikhususkan untuk traktor head, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Nah oke kebetulan di sini kita melakukan scan ECU ya, jadi setiap unit EUR4, Karena sekarang unit semua sudah Euro 4 Sudah common rail Sudah elektrik Jadi kita pengecekan Ini menggunakan alat khusus Dan dibantu juga monitornya menggunakan laptop Jadi seperti yang teman-teman kita lihat Ini kita lagi proses scanning Dari kendaraan ini Oke itu saja review kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semuanya Mohon maaf apabila ada salah kata Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!